Halo, jumpa lagi. Video kali ini register ONU ZTE menggunakan CLI. Skrip yang digunakan ada pada bagian deskripsi. ONU tipe menggunakan ZTE. Tekon profil menggunakan default. VLAN profil menggunakan netmedia 143. Pasang ONU di GTGO port 8. GTGO ditancapkan di slot 1 berarti ONU terpasang di slot 1 port 8. Perhatikan indikator loss ONU kedap-kedip merah berarti ONU dan OLT terputus. Pasang salah satu output splitter 1x8 ke ONU. Perhatikan indikator PON kedap-kedip hijau berarti ONU belum di-config. Berikut konfig ONU menggunakan CLI dan putih. Buka telnet IP OLT MNG 1. Misalnya 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, 2, 0, 22. Masukkan username dan password telnet OLT. Pastikan ONU terpasang pada slot berapa dan port berapa Copy, siopon ONU ANCHE FG Dan paste di putih ONU yang terpasang berada di 1 per 8 berarti slot 1 port 8 Ini ganti dengan port 8 Copy SN dan paste Pastikan indeks ONU berikutnya Copy dan paste di putih siopon ONU STATE Ternyata belum ada ONU terpasang di port 8 sehingga bisa menggunakan ONU indeks 1 Ganti port 8 Username media 1 dan password kios sesuai dengan PPP sekrit di mikrotik Copy dan paste di putih Pastikan depan tanda pagar hanya ada hostname Onu berhasil diregister Pastikan apakah ONU sudah connect Lihat log mikrotik PPP OE media 1 authenticated dan connected Lihat active connection ONU berhasil connect Pasang ONU kedua di slot 1 port 8 Indikator LOS nyala berarti ONU belum terhubung ke OLK Tancapkan output splitter ke ONU Indikator pon nyala berarti ONU belum di konfig Berikut konfig ONU kedua Copy siopon ONU ANC FG dan paste di putih 1 per 8 berarti ONU di slot 1 port 8 Copy SN dan paste Copy siopon ONU dan paste di putih Copy siopon ONU dan paste di putih Slot 1 port 8 sudah terpasang ONU indeks 1 Ganti indeks 1 menjadi 2 Username dan password sesuai PPP secret di mikrotik Kopi dan paste di putih Lihat mikrotik apakah media 2 connect Log PPP OE media 2 connected Onu berhasil connect Pasang ONU ketiga di slot 2 port 2 5 cacepam mesi Indikator kedip merah karena belum ada input laser Tancapkan salah satu output splitter 1x8 ke ONU Indikator PON kedap kedip hijau berarti ONU belum dikonfig Pastikan ONU tertancap di slot berapa dan port berapa Kopi siopon ONU ANC FG Dan paste di putih ONU terpasang di interface 2x2 artinya slot 2 port 2 Ganti dengan slot 2 port 2 PON if apa PON if apa PON kemuk PON kemuk PON if apa selamat menikmati kopi SN dan paste lihat indeks ONU, kopi Sioge pon ONU state, dan paste di putih belum ada ONU di slot 2 port 2, bisa menggunakan ONU indeks 1 selamat menikmati selamat menikmati ganti username dan password sesuai dengan PPP secret di mikrotik kopi dan paste di mikrotik oh masih ada salah harusnya slot 2 port 2 ONU indeks 1 kopi dan paste di mikrotik ONU ketiga sudah ditambahkan perhatikan lampu indikator internet pada ONU indikator internet hijau berarti berhasil connect jangan lupa write untuk menyimpan perubahan konfigurasi terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya selamat menikmati selamat menikmati